Halo Halo semuanya kembali di channel ini Andri sebelum kalian tonton video ini jangan lupa klik tombol merah ini subscribe kemudian silahkan komen berapa video dan silahkan juga saksikan video-video yang ada di sini oke semoga video ini bermanfaat buat kalian Oke kita langsung saja untuk masuk ke tutorial bagaimana cara melakukan rumus terbilang pada Microsoft Excel nah yang pertama kita harus buka dulu Microsoft Excel nya nanti kita buat seperti ini jadi disini ada nominal yang kita ketikan kemudian kita akan berubah menjadi tulisan huruf seperti ini jadi disini ada 980.000 rupiah nah kita akan berubah nanti dengan rumus terbilang langkah pertama kalian bisa download file yang akan kita buat sebagai rumus terbilang nah sebenarnya rumus terbilang ini bisa juga digunakan bisa juga dibuat menggunakan rumus bawaan tapi kebanyakan orang penggunaan menggunakan rumus bawaan itu lebih lama dan lebih kompleks jadi akan memakan waktu yang sangat lama jadi kalau dalam kerjaan itu kurang efektif karena kita biasanya kalau di dunia kerja kita ditunut untuk cepat selesai nah disini kita akan mencoba membuat rumus terbilang yang paling cepat nah langkah pertama kalian bisa download download file terbilangnya nah disini saya sudah disini saya sudah membuat artikel terkait rumus terbilang nah kalian bisa masuk ke website Miracle Wijaya nah disini ada rumus terbilang Excel 2007 2010 2013 2016 2016 download free nah disini kalian bisa cari caranya disini ada cara-caranya nanti bisa kalian juga lihat baca nah silahkan kalian download disini ini ada menu downloadnya nanti kalian download file-nya dan ini tutorialnya dan ini tutorialnya oke nah sekarang kita sudah melakukan download file-nya disini saya terbilang nah ini ada file terbilang disini terbilang .xram nah disini nanti kita akan import jadi caranya yang pertama kalian masuk ke menu file-nya kalian masuk ke menu file kemudian disini cari menu option nah setelah masuk menu option matikan dulu makronya dengan cara kalian masuk ke trust center disini kemudian disini ada trust center setting kalian klik nah pastikan untuk makro settingnya di cycle kemudian pada developer makro setting ini tidak tercentang oke kalau sudah oke kalian oke 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 nah langkah berikutnya langkah keduanya kalian harus melakukan import terkait terbilang file terbilang yang tadi nah file terbilangnya ada disini nanti option jadi file lagi option terus kalian bisa cari disini ada add in nah disini cari yang minutes nah ini pastikan isinya adalah extra and add in jadi ini ada banyak tapi kalian pilih add in kemudian kalian go nah disini sudah ada menunya jadi saya sudah masukkan nah jika disini belum ada silahkan kalian terus terus kemudian cari lokasi file download add innya tadi nah ini contoh ini langsung oke karena disini udah kita nggak perlu jadi tinggal langkah berikutnya ini adalah centang ini adalah centang ini adalah centang ini supaya masuk ke rumus nah sekarang harusnya sudah siap kita coba ketikkan disini 768 oke 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 sekarang ini akan kita coba masukkan rumus yang pertama kita akan buat terbilang ketik aja langsung terbilang disini oke oke terbilang kemudian lokasi cell angka kalian Kurung tutup, enter Nah, secara otomatis Disini akan muncul 768.930 Oke, nah disini kan belum ada rupiah Kita akan coba Membuat rupiahnya Oke, caranya seperti ini Kita, jadi disini ada Belakangnya ada rupiah, kita buat rupiah Rumusnya seperti ini, sama dengan Perbilang Kemudian lokasinya Kurung tutup Tambahkan Rumus ini, plus N, kemudian disini Tambahkan rupiah Ini kalian tambahkan spasi Biar ada jarak nanti di belakang Tulisan berbilangnya Rupiah, oke Jangan lupa, petik Kemudian kita enter Nah, disini langsung ada tambahan rupiah Nah, jika kalian Mau merubah menjadi huruf besar semua Jangan lupa di bagian depan Rumusnya ini Kita tambahkan Rumus Upper Nah, kita kurung tutup Kemudian disini Jangan lupa juga kurung tutup Nah, ini jadi huruf besar semua Nah, untuk Merubah jadi Huruf besar Di bagian depan Kalian bisa rubah menjadi Proper Disini ada proper Sorry Kita coba Ini ada proper Oke, proper Nah, disini akan berubah Huruf besarnya hanya di bagian depan Oke Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi, jangan lupa Download terlebih dahulu File Terbilang Add In-nya Dan silahkan Comment Video ini Dan like Silahkan bagikan Bagi Teman-teman yang Mau Menggunakan rumus ini Bisa dengan mudah Masuk ke website Miracle Wijaya Dan download file-nya disitu Terima kasih atas Kunjungannya Terima kasih atas